Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tumbal kekayaan Cerita kali ini ditulis oleh mbak Anavila Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman Karena ceritanya akan segera saya mulai Intro Suara alarm berbunyi keras dan membangunkan seorang gadis dengan rambut yang sangat kusut Gadis itu membuka matanya dan menggosok kedua matanya dengan tangannya Ya ampun Udah siang aja Bisa terlet nih Gawat nih Gadis itu terkejut Saat melihat jam dinding di kamarnya itu Lalu kemudian berlari ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap ke sekolah barunya Gadis itu kita sebut saja namanya Amara Dia berusia 13 tahun sekarang di kelas 7 Dia adalah gadis pendiam dan memalu Setelah sekian lama Amara pindah rumah begitu pula dengan sekolah barunya dan ini adalah hari pertamanya untuk masuk ke kelas Amara makan dulu nak Ibunya berteriak di lantai bawah memanggil Amara untuk sarapan pagi Amara udah telat mah Nanti aja makan di mobil Dengan terburu-buru Amara langsung mengambil dua potong roti dan meneguk sekelas susu yang ada di mejanya itu Amara mencium dan memeluk bundanya Bundanya bernama Zoe Nama yang cantik Amara Ayo sayang Nanti kamu terlet lagi Ayah Amara berteriak Iya pah Dah mah Amara berangkat dulu ya mah Assalamualaikum Amara tersenyum kepada sang ibu lalu perpamitan pergi Amara dan juga ayah sedang di perjalanan Mereka buru-buru agar ayahnya tidak telat masuk kerja dan Amara pun tidak telat masuk ke kelas untuk hari pertamanya Amara kaget karena melihat gerbang segera akan ditutup Amara pun segera berlari lalu meminta sekuriti sekolah itu membukakan pagar untuknya Karena ini hari pertamanya Lalu ia dibolehkan masuk ke sekolah Amara berlari ke kelasnya namun ia masih kebingungan dia berada di kelas A, B maupun C Dia masuk kelas B dan untung saja kelas yang dimasuki Amara itu benar Terlihat semua murid-murid sedang memperhatikan ke depan lalu pandangan mereka berpindah ke Amara Gadis baru di sekolah mereka Nampas Amara masih belum stabil dan Amara langsung segera meminta maaf karena telat masuk ke kelas Untung saja ini adik pertamamu Kalau enggak, enggak bakal ibu ampunin Sini masuk, perkenalkan dirimu Suara lantang ibu guru tercantum di bajunya Sri Dewi Maaf Bu Sri, kata-kata itu keluar dari mulut Amara Selamat pagi semua, perkenalkan Nama saya Amara Grasiva Aku pindahan dari SMP Bangar Bangsa dan senang bertemu sama kalian semua Semoga bisa jadi teman baik ya Senyum tipis terlihat dari bibir Amara Halo Amara Semua murid menyapanya Baik, Amara silahkan duduk bersama Mika disana Baik bu Amara pun segera berjalan menuju meja Mika Mika tersenyum lebar sambil melampaikan tangannya kepada Amara Halo Amara Salam kenal, aku Mika Amara Mika saling senyum dan sebuah tangan terlihat melampaikan di depan ada Agus dan juga Raven Halo, nama gue Raven Salam kenal ya Mar Iya, halo Raven ini siapa? Oh, halo Amara Kenalin gue Agus Senyum tipis Agus pun terlihat Setelah pelajaran berakhir Mika mengajak Amara untuk makan siang bersama Amara Kamu mau gak makan siang bareng aku Amara pun tersenyum dan mengiakan ajakan Mika tersebut Iya, aku mau kok Saat Amara sedang makan siang bersama Mika Tiba-tiba Raven dan Agus datang Lalu Raven mengatakan Hai, kita boleh ke bunga? Ucap Raven Lalu Mika dan juga Amara pun mengiakan ucapan Raven tersebut Raven, Agus, Amara, dan Mika pun saling berhadapan Mereka memesan empat mangkuk mie ayam Eh, tadi pelajaran matematika susah banget ya jir Tadi bolos aja harusnya Kata-kata itu dilontarkan oleh Agus Susah sih ya susah Tapi bolos ya jangan juga lah Udah berkali-kali lu bolos di mampel MTK, Gus Perkataan itu keluar dari mulut Raven seolah-olah sedang mengasihati Agus Eh, aku ke kamar mandi dulu ya semuanya Amara memotong pebicaraan mereka Aku ikut Mar, kata Mika Mika langsung memakan semua mie ayamnya Lalu minum dan bergegas mengikuti Amara Tiba-tiba bel masuk kelas berbunyi Setelah dari kamar mandi, Mika pun langsung mengajak Amara pergi ke kelas Amara, ayo kita pergi ke kelas Udah bel nih, ucap Mika Amara pun langsung mengiakan ajakan Mika tersebut Iya Mika, ayo Mereka melanjutkan pelajaran mereka Hingga bel tanda pulang pun berbunyi Semuanya waktunya pulang Sekarang berdoa dulu silahkan ketua pimpinan doa Berdoa dalam hati, mulai Kalas terasaning Semua murid berdoa keselamatan pulang Dan semuanya berbaris untuk bersalaman dengan guru Tunggu Amara Suara keras itu terdengar namun Amara masih kebingungan Dari mana asal suara itu Disini weh, astagfirullah Amara kaget dan langsung menoleh ke arah kiri Dan melihat Mika disana Ada apa Mika, kagetin aja kamu Mika membuat garis senyuman di bibirnya itu Temenan lebih deket, mau gak Amara? Amara tersenyum dan mengiakan ajakan Mika Kamu tinggal dimana Amara? Aku tinggal di jalan melatih nomor dua Ucap Amara Oh iya tau-tau Rumah-rumah yang banyak tanaman itu kan di jalan itu Ucap Mika Enggak juga sih Enggak semua rumah ada tanaman disana Rumahku jarang kok Cuman beberapa bungan disana saja Kenapa Mika? Mau mampir? Ah iya nanti deh Aku mampir Kalau rumahku di gang kuning itu sih Mar Enggak terlalu jauh dari sini Mika menuju ke jalanan Amara pun mengiakan Walau dia tidak melihat gang warna kuning Karena tertutup oleh orang-orang sekitar Pak, permisi Amaranya ada? Eh, suara ayah aku tuh Mika, aku mau pulang dulu ya Kamu mau ikut bareng gak? Eh, enggak deh Kapan-kapan aja Ujaranya malu-malu Dan dengan gugup Mika menjawab pertanyaan Amara Oh yaudah Sini Mika Amara menarik tangan Mika Lalu mengambil disang ayah Yah, ini teman pertama Amara di sekolah ini Ayo kenalin dirimu Mika Halo om Mika membungkuk Lalu bersalaman dengan ayah Amara Salam kenal Aku Mika temannya Amara Wah Temanmu sama cantiknya dengan Mumar Kalian berdua cantik Amara dan juga Mika Merasa malu akan situasi itu Lalu ayah Amara Dan Amara berpamitan kepada Mika Dan Mika juga berjalan Untuk segera pulang Tidak kelupaan Mika berbalik Lalu berteriak lagi kepada Amara Amara Aku lupa minta nomor HPmu Amara berbalik badan Lalu kembali untuk Saling bertukar nomor HP Sesamanya di rumah Amara langsung bersalaman dengan Sang ibu Lalu bergegas ke kamar mandi Untuk mandi Ya ampun Sengger banget Habis pelajaran susah gini Emang enaknya mandi Suara notifikasi di handphonenya Amara ini berbunyi Tidak berselang lama Amara segera meletakkan HPnya Dan lalu berbaring di kasurnya itu Sambil memegang Peningkat kesayangannya Berbentuk panda Terdengar suara langkah kaki Dari kejauhan Amara memakai jaket tebal Berwarna merah Dan membawa tasnya Menggigil kedinginan Tentu saja hari ini Cuaca sangatlah buruk Hujan dan petir Serta angin menghembus Hingga Amara merasa tubuhnya Sangat kedinginan Kakinya melangkah Di lorong sekolah Sangat dingin Mika datang Dia juga memakai jaket tebal Sama seperti Amara Terlihat disana Mika dan juga Raven Sedang saling berhadapan Mengobrol Eh Amara Sini kabung Dingin banget ya Suara hari ini Wacap Raven Iya nih dingin banget Tadi mandi cuman 6 kayung kali ya Wacap Mika Dengan nada kesal Wah Dihitung ya Mika Kok bisa gitu sih Wacap Amara Mereka bertiga pun Tertawa kecil Sebelum suara bel terdengar Lalu mereka bertiga berjalan Untuk masuk Kedalam kelas Amara Menatap cendela Yang masih terlihat hujan Dan petir Masih saja menyambar Samar-samar Amara Melihat gadis Dengan rambut teroreh panjang Ke bawah Berjalan di bawah Sambil Membawa pisau Di tangannya Lalu Amara pun Isin untuk Ke toilet Bu Maaf ya bu Aku Isin ke toilet sebentar Oh iya Amara Silahkan Ucap bu Sri Amara pun bergegas Ke lantai bawah Untuk mengecek Siapa gadis Membawa pisau itu Saat dia melihat Gadis itu Sudah berada Didekat loker Amara Gadis itu Menatap Amara Dengan tetapan dingin Dor Ah Suara teriakan Amara Membuat seisi Kelas kaget Dan bingung Kenapa Amara Berteriak Kenapa Mar Meme buruk bu Maaf Tadi ketiduran Ucap Amara Sambil menggosok Kedua pola matanya Sana Cuci muka dulu Mar Perintah Bu Sri Amara pun Segera berlari Untuk ke kamar mandi Dan membasuh wajahnya Namun Dia melihat Lokernya terbuka Amara segera Melihat lokernya Dan segera Menutupnya kembali Namun Terlihat ada Bercak darah Di bawah lokernya Baunya sangat busuk Dan sangat menyengat Amara pun Mengambil selai tisu Lalu mengelapnya Dan membuangnya Ke tempat sampah Amara bergidik ngeri Saat melihat darah itu Dan juga rasanya Mual sekali Amara pun Menutup kedua mulutnya Lalu segera Ke kamar mandi Tidak disanggah-sanggah Amara muntah Disana ada Selai rambut Entah rambut siapa Amara Udah istirahat tuh Ucap Mika Sambil masuk Kedalam kamar mandi Kamu kenapa Tomar Ucap Mika Dia menetap rambut Yang sedang Dipegang oleh Amara Astagfirullah Amara Kamu Muntahin rambut itu Amara Menganggukan Kepalanya Amara terlihat Sangat syok Dengan apa yang terjadi Barusan Di kantin Amara pun Bercerita Kepada dua Sahabatnya Tadi tuh Aku Mimpi ada Cewek Rambutnya Panjang Terurai Ke bawah Ya sambil Bawa pisau Kedengar loker aku Nah kan Aku kebangun Terus pas aku Isin ke kamar mandi Di loker itu Ya di loker aku itu Ada Bercak darah Disana Aku berisin Bercak darahnya Terus aku Mual kan Terus pas Di kamar mandi Aku muntah rambut Raven dan juga Mika saling Bertatapan Apakah mereka Tahu sesuatu Tentang gadis itu Eh Mar Gadis itu Ciri-cirinya Kayak gimana dah Ucap Raven Amara Menjelaskan Bahwa gadis itu Memakai seragam Yang sedang mereka Pakai Lalu berambut Panjang Dan di tangannya Dia membawa pisau Mika merinding Lalu Raven Dan juga Mika Menceritakan Bahwa Dulu ada Kakak kelas Yang bernama Ayuk Dia adalah Gadis cantik Dan populer Namun Sialnya Gadis bernama Ayuk itu Menghilang Beberapa minggu Orang tuanya Juga tidak Mengetahui Ayuk dimana Terus pas Di sekolah Ada siswa Yang mau pipis Dan saat Dibuka Ada pisau Terus Penyak darah Disana Ayuk berkelantung Seolah Dia bunuh Diri Semua siswa Bahkan guru Malahan Takut Dan juga Syok Alhasil Sekolah Diliburkan Selama Satu Bulan Dan Kita Disuruh Belajar Di rumah Bisa Jadi Kamu Ketemu Sama Arwah Ayuk Tadi Mar Amara Pun Kaget Dan Hanya Terdiam Mematung Samar Samar Ia Melihat Bayangan Murid-murid Berlarian Dan Suara Berteriak Sangat Keras Terdengar Di ujung Lorong Suara Teriakan Seorang Gadis Amara Raven Dan Mika Berlari Menuju Araw Lorong Disana Sudah Banyak Sekali Siswa Siswi Melihat Gadis Yang Terbaring Lemas Amara Terdiam Disana Dia Menatap Gadis Itu Tatapan Dinginnya Seperti Gadis Yang Berada Di Dalam Mimpinya Guru Laki-laki Itu Datang Lalu Membacakan Doa Untuk Gadis Itu Pak Bima Ini Ada Apa Maya Kenapa Ucap Siswa Yang Dari Tadi Kemetar Tidak Karuan Karena Melihat Sahabatnya Maya Seperti Itu Amara Masih Terdiam Melihat Tatapan Gadis Itu Yang Bernama Maya Amara Meras 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 Ayu Sosok Hantu Dengan Rambut Panjang Dan Tatapan Sayunya Pak Bima Lalu Berteriak Menyuruh Aku Dan Juga Mika Mengambil Secanggir Air Putih Hangat Lalu Kemudian Amara Dan Juga Mika Langsung Mengiyakan Mika Dan Juga Amara Segera Berlari Ke Kantin Untuk Meminta Segelas Canggir Air Panas Sambil Berlarian Mereka Mengobrol Di Jalan Eh Itu Maya Kenapa Mika Ucap Amara Sambil Berlari Mika Hanya Menjawab Dengan Menggelengkan Kepalanya Seolah Olah Jawaban Dia Adalah Tidak Tahu Ini Pak Minumnya Amara Menyodorkan Secanggir Air Putih Itu Kepada Pak Bima Pak Bima Membaca Doa Terus Meniupkan Dan Juga Mencipratkan Air Kepada Siswa Ring Lemas Itu Suara Teriakan Gadis Itu Kembali Terdengar Namun Beberapa Menit Kemudian Maya Sadar Dan Langsung Menangis Tidak Karuan Amara Melihat Tatapan Maya Dan Tatapan Maya Sudah Tidak Terasa Dingin Dan Sayu Amara Merinding Tidak Karuan Apa Yang Baru Saja Dia Lihat Adalah Arwah Ayu Yang Merasuki Gadis Bernama Maya Pak Bima Dan Juga Siswa Yang Lainnya Membawa Maya Keruang UKS Karena Badannya Yang Panas Tetapi Anehnya Panasnya Hanya Di area Kepala Saja Dari Dada Sampai Kaki Terasa Sangat Dingin Bell Tanda Masuk Telah Berbunyi Amara Mika Dan Juga Raven Kembali Ke Kelas Semuanya Terdiam Hanya Saling Menatap Satu Sama Lain Entah Apa Yang Mereka Pikirkan Saat Itu Jam Istirahat Kedua Bell Kemudian Berbunyi Kembali Amara Mengajak Mika Dan Juga Raven Untuk Berbicara Bertiga Kalian Ngerasa Nggak Tadi Tatapan Maya Kayak Ayu Ya Senduk Itu Tatapannya Dingin Aja Ngerasanya Ucap Amara Hah Ayu Ucap Raven Dan Mika Terkejut Kamu Pernah Ketemu Ayu Ucap Mika Dan Raven Bersamaan Amara Menjelaskan Bahwa Dia Merasa Yang Berada Di Mimpi Adalah Ayu Karena Terasa Sangat Dingin Dan Hal Itu Dirasakan Amara Saat Bertemu Dengan Sosok Ayu Raven Dan Juga Mika Saling Bertatapan Seolah Tidak Percaya Bahwa Itu Sosok Ayu Yang Merasuki Maya Amara Berjalan Ke UKS Untuk Melihat Maya Dia Disana Melihat Pak Bima Lalu Dia Bertanya Kepada Pak Bima Bapak Tadi Maya Itu Kerasukan Kan Pak Bima Hanya Mengiakan Saja Pertanyaan Amara Amara Menatap Dalam Dalam Pak Bima Bapak Bisa Melihat Mereka Pak Bima Hanya Menjawab Dengan Menggelengkan Kepalanya Mereka Maksud Kamu Meluka Halus Pak Ucap Amara Amara Dan Pak Bima Berbincang Tentang Sosok Apa Yang Merasuki Maya Aku Rasa Itu Adalah Ayuk Tatapan Ayuk Dengan Tatapan Maya Itu Sangat Berbeda Tapi Tadi Pas Maya Kerasukan Teriak Teriak Tatapannya Sendu Banget Kayak Ayuk Pak Bima Menatap Amara Seolah-olah Tidak Berjaya Karena Amara Adalah Murid Baru Pindahan Mana Bisa Dia Mengetahui Sosok Ayuk Yang Telah Lama Meninggal Amara Pun Menceritakan Tentang Mimpi Dan Kejadian Aneh Saat Pagi Itu Amara Berjalan Di Lorong Sendirian Dia Menatap Dinding Yang Gelap Dan Hampa Samar-samar Dia Juga Melihat Sosok Ayuk Yang Mendekatinya Wajah Ayuk Sangat Seram Ia Disana Berumuran Darah Namun Saat Mendekat Dengan Amara Wajahnya Cantik Walau Terlihat Bucat Amara Dia Membeku Dia Sangat Kaget Sampai Tidak Bisa Berteriak Apalagi Bergerak Tataman Mereka Saling Berhadapan Lalu Amara Melihat Gudang Di Dalam Pikirannya Seolah-olah Ayuk Mengisyaratkan Bahwa Ada Sesuatu Di Gudang Sana Sosok Ayuk Menghilang Perlahan Amara Duduk Lemas Dia Masih Kaget Karena Bertemu Dengan Ayuk Secara Berhadapan Amara Berlari Sambil Lemas Dia Tetap Berlari Amara Menceritakan Bahwa Dia Bertemu Sosok Ayuk Dan Dia Melihat Gudang Di Lantai Dua Tataman Raven Dan Mika Seakan-akan Mereka Kaget Dan Mereka Mulai Mempercayai Amara Amara Raven Dan Juga Mika Segera Menuju Gudang Di Lantai Dua Dia Melihat Ada Seseorang Di Gudang Sana Samar Samar Terlihat Guru Perempuan Mereka Tidak Tahu Siapa Guru Itu Amara Raven Dan Juga Mika Masuk Secara Diam-diam Saat Guru Itu Telah Pergi Tidak Jelas Guru Apa Yang Masuk Ke Gudang Itu Di Sana Amara Raven Dan Mika Terkejut Karena Gudang Itu Sangat Berdebu Dan Juga Bau Baunya Sangat Menyangat Sehingga Mereka Batuk-batuk Di Dalam Sana Mereka Bertiga Menemukan Sebuah Album Foto Para Siswa Yang Disana Adalah Ada Foto Ayu Foto Ayu Dilingkari Oleh Spidol Berwarna Merah Tercatat Disana Tulisan Yang Sudah Tidak Jelas Amara Membawa Album Itu Dan Bell Sudah Berbunyi Menandakan Bahwa Sudah Waktunya Masuk Dan Sebentar Lagi Akan Pulang Amara Membawa Album Dan Langsung Bergegas Pergi Ke Kelas Sesudah Di Kelas Amara Langsung Membereskan Barang-barangnya Dan Memasukkannya Kedalam Tas Setelah Membereskan Dan Memasukkan Barang-barangnya Kedalam Tas Amara Langsung Pulang Dan Membawa Album Tersebut Ke Rumah Sesamanya Di Rumah Amara Langsung Membuka Album Tersebut Anak-anak Disana Adalah Kakak Kelas Yang Sudah Lulus Termasuk Juga Ayu Disana Ada Beberapa Murid Yang Ditandai Mukanya Oleh Spidol Berwarna Merah Dan Kabarnya Murid Murid Itu Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Lagi Bahkan Orang Tuanya Juga Guru-guru Dan Juga Kepala Sekolah Tidak Tau Seolah-olah Identitasnya Dihilangkan Oleh Seseorang Disana Amara Kaget Karena Melihat Di bawah Tulisan Ada Tertulis Tanggal Lahir Dan Semuanya Hari Jumat Yang Ditandai Amara Juga Lahir Hari Jumat Amara Berpikir Sejenak Lantas Apa Hubungannya Dengan Semua Kejadian Ini Amara Membuka HP Lalu Menanyakan Kepada Raven Dan Mika Amara Menjelaskan Semuanya Tentang Murid-murid Yang Lahirnya Di Hari Jumat Yang Didandai Sampai Mereka Hilang Dan Identitas Mereka Tidak Pernah Ditemukan Amara Raven Dan Juga Mika Juga Lahir Hari Jumat Mereka Kaget Terheran Heran Dan Merasa Takut Akan Ada Hal Buruk Menimpa Mereka Mika Membuka Laptop Dan Mencari Asal Usul Ini Dan Dia Menemukan Sebuah Informasi Bahwa Mereka Semua Adalah Tumbal Tumbal Kekayaan Amara Raven Dan Mika Merasa Merinding Apakah Mereka Bertiga Adalah Korban Selanjutnya Dari Tumbal Kekayaan Mereka Bertiga Merencanakan Untuk Mencari Tahu Siapa Pelaku Dari Peristiwa Tumbal Pasti Gak Jauh Sih Dari Sekolah Dikudangkan Tadi Ada Guru Ya Samar Samar Gitu Kayak Busri Gak Sih Ucap Raven Amara Dan Juga Mika Bingung Dan Mereka Akan Merencanakan Dan Mencari Tahu Siapa Dalam Dari Semua Ini Terdengar Suara Hantaman Keras Amara Langsung Berlari Dan Melihat Ke Kamar Bandi Namun Disana Tidak Melihat Apa Apa Juga Mika Memuntahkan Apa Yang Dimuntahkan Amara Tadi Pagi Yaitu Sehalai Rambut Mereka Langsung Merinding Tindak Haruan Mereka Sudah Tahu Bahwa Mereka Adalah Korban Selanjutnya Dan Harus Menceritahu Sebelum Semuanya Terlambat Besoknya Di sekolah Mereka Saling Bertatapan Dan Akhirnya Mika Berbicara Duluan Dan Menceritakan Kejadiannya Waktu Semalam Memuntahkan Sehalai Rambut Lalu Dipotong Pembicaraan Bahwa Ravan Juga Seperti Itu Mereka Bertiga Masuk Kelas Dan Kemudian Menunggu Sampai Jam Istirahat Dimulai Setelah Istirahat Tiba Amara Melihat Mika Dan Juga Ravan Segera Menuju Ruang CCTV Dan Meminta Isin Untuk Melihat Rekaman Di Sana Pak Aku Isin Lihat CCTV Boleh Pak Ucap Mika Di Sana Pak Firman Menatap Mereka Ragu Untuk Apa Mereka Melihat Ruang CCTV Dan Dibiarkan Setelah Perbincangan Pajang Itu Cepat Cek Ref Ucap Amara Dan Mika Mereka Melihat Bu Aini Di Sana Mereka Pun Langsung Kaget Dan Berjalan Ke Ruang Guru Mencari Bu Aini Namun Bu Aini Tidak Terlihat Sama Sekali Di Sana Setelah Mencari Beberapa Lama Akhirnya Amara Melihat Bu Aini Berada Di Kamar Mandi Mika Ravan Dan Juga Amara Menghampiri Bu Aini Bu Aini Bisa Tolong Kita Ngomong Sebentar Bu Ucap Ravan Bu Aini Hanya Mengiyakan Dan Mereka Menanyakan Habis Apa Bu Aini Di Gudang Tersebut Bu Aini Menjelaskan Bahwa Kemarin Ia Melihat Busri Menjatuhkan Album Itu Dan Bu Aini Mengembalikannya Namun Bu Aini Melihat Disana Bahwa Itu Adalah Album Di Ruangan Gudang Di Lantai Dua Bu Aini Mengembalikannya Ke Gudang Lantai Dua Tanpa Menanyakannya Amara Ravan Dan Mika Seakan Akan Tidak Percaya Sekarang Siapa Yang Harus Mereka Curigai Amara Berbincang Dengan Kedua Sahabatnya Lalu Mereka Melihat Busri Sedang Membersihkan Gudang Di Bawah Lalu Ravan Diam Diam Mengambil Album Yang Berada Di Gudang Itu Saat Busri Lengah Busri Kebingungan Karena Album Di Meja Yang Diletakkan Itu Telah Menghilang Begitu Saja Mereka Menyamakan Kedua Album Itu Namun Bedanya Album Yang Ravan Bawa Adalah Tahun Saat Ini Yang Disana Ada Foto Foto Murid Disana Ada Ravan Mika Dan Amara Amara Adalah Foto Terbaru Yang Diletakkan Disana Namun Identitas Seperti Bulan Lahir Semuanya Sudah Hilang Hanya Tersisa Identitas Ravan Mika Dan Amara Mereka Kebingungan Lalu Mengerti Apa Yang Sebenarnya Terjadi Suara Pintu Tertutup Secara Keras Mereka Berlari Untuk Sembunyi Terdengar Suara Tertawa Cekikikan Mika Menahan Tangisannya Yang Mereka Lihat Adalah Sosok Kuntilanak Yang Tatapan Mata Kuntilanak Itu Seakan Akan Memiliki Dendam Ia Melihat Ke Arah Raven Raven Tertarik Amara Mika Tolong Suara Ceritan Raven Amara Dan Mika Sebisanya Menarik Dan Membaca Doa Namun Sosok Itu Hanya Tertawa Dan Membenarkan Ayat Kursi Yang Mika Baca Mika Bergedik Ngeri Lalu Ia Terduduk Lemas Sambil Menangis Tidak Percaya Apa Lihat Dan Baru Saja Apa Yang Terjadi Raven Menghilang Bersama Sosok Itu Hanya Bercak Dara Raven Yang Terkena Kursi Di Sana Suasana Menjadi Hening Amara Menatap Mika Yang Sangat Lemas Mereka Keluar Pintu Itu Yang Sudah Tidak Terkunci Mereka Menangis Dan Berlari Ke Arah Pak Bima Amara Dan Juga Mika Menjelaskan Semua Kepada Pak Bima Karena Hanyalah Pak Bima Yang Mereka Percayai Waktu Itu Antara Dua Tersangka Yaitu Busri Dan Juga Bu Aini Dan Sekarang Mereka Kepingungan Kemana Hilangnya Raven Telepon Polisi Saja Sumpah Ini Bahaya Ucap Mika Namun Pak Bima Dan Juga Amara Memutuskan Untuk Tidak Menelepon Karena Ini Berhubungan Dengan Sosok Hantu Ya Pastinya Raven Juga Dibawa Ke Dunia Lain Bukan Di Dunia Ini Lagi Mika Menjadi Tangis Amara Memeluk Mika Mereka Sekarang Adalah Incaran Kuntilanak Itu Dan Tentu Saja Ada Dalam Dibalik Semua Ini Tumbal Kekayaan Dan Mereka Menumbalkan Anak-anak Yang Terlahir Di Hari Jumat Kliwon Saja Pagi Dingin Dengan Hujan Kerimis Amara Dan Juga Mika Bersiap Untuk Mencari Dimana Keberadaan Raven Hari Ini Hari Minggu Orang Tua Raven Juga Menanyakan Keberadaan Raven Amara Dan Juga Mika Telah Menceritakan Semua Kejadian Dari Awal Namun Orang Tua Raven Hanya Terdiam Dan Menangis Orang Tua Raven Ingin Menlewani Polisi Namun Setelah 24 Jam Raven Tidak Ditemukan Amara Dan Juga Mika Akan Mencari Raven Dimana Terakhir Kali Mereka Melihat Di Gudang Sekolah Pada Hari Minggu Mika Dan Amara Masuk Ke Sekolah Diam Diam Gudang Disana Masih Terbuka Belum Dikunci Saat Amara Dan Juga Mika Masuk Debu Peterbangan Yang Membuat Mika Batuk Batuk Disana Gila Debunya Kemarin Itu Gak Sebanyak Ini Perasaan Ucap Amara Tangannya Mereka Menatap Dinding Dimana Terakhir Kali Mereka Melihat Raven Namun Tidak Ada Apa Apa Disana Disana Hanya Dinding Polos Gelap Dan Hampa Amara Hampir Kehilangan Akalnya Karena Tidak Menemukan Dimana Keberadaan Raven Namun Mereka Menatap Album Dan Langsung Bergegas Ke Rumah Busri Tahu Rumah Busri Enggak Mika Ucap Amara Sambil Memegang Album Mika Mengaku Amara Dan Juga Mika Segera Berangkat Ke Rumah Busri Sesamanya Di Rumah Busri Mereka Tergejut Karena Rumahnya Sangat Gelap Gak Ada Lampu Kak Ini Ucap Mika Amara Dan Juga Mika Berjalan Membuka Gerbang Dan Segera Memberi Salam Namun Tidak Ada Jawaban Di Rumah Besar Dan Gelap Itu Mika Berdiri Lalu Mengetuk Pintunya Tiga Kali Namun Ternyata Pintu Tidak Dikunci Amara Dan Juga Mika Ini Kaget Mereka Kemudian Mengitip Di Dalam Rumah Busri Tidak Ada Apa Apa Dan Tidak Ada Tanda Tanda Ada Busri Di Sana Saat Berjalan Menuju Kedalam Rumah Mereka Melihat Sosok Kuntilanak Itu Sedang Menatap Mereka Tataman Mika Sudah Lemas Dan Amara Juga Sangat Kaget Samar Samar Mereka Melihat Kuntilanak Itu Tertawa Menangis Lalu Menghilang Samar Samar Mereka Mendengar Suara Suara Laki-laki Itu Tidak Asing Amara Dan Mika Langsung Berbicara Raven Amara Dan Mika Berlari Mereka Tidak Merasa Takut Sama Sekali Oleh Sosok Wanita Itu Namun Mereka Lebih Takut Raven Kenapa Mar Lihat Ucap Mika Mereka Berdua Menatap Sebuah Ruangan Berpintu Merah Disana Terlihat Gembok Yang Terpasang Mereka Langsung Melihat Sekeliling Mika Itu Telunjuk Amara Menuju Ke arah Sebuah Benda Yaitu Kapak Yang Ada Di Lemari Dengan Sangat Panik Amara Ini Langsung Merusak Gembok Dan Merusak Pintu Dengan Kakinya Tenaga Amara Sangat Besar Saatnya Merasa Panik Akan Sesuatu Mika Dan Juga Amara Tidak Melihat Keberadaan Siapa Siapa Disana Hanya Sebuah Ruangan Dengan Lilin Menyala Mereka Masuk Kedalam Ruangan Itu Lalu Saling Kepingungan Satu Sama Lain Suara Batuk Tadi Siapa Ucap Amara Mika Hanya Menggelengkan Kepalanya Dan Masih Kepingungan Di rumah Itu Sangat Sunyi Dan Juga Hening Mika Menatap Sebuah Lembaran Kertas Yang Ada Di Bawah Lantai Dekat Lilin Lilin Sudah Tidak Menyala Di Sana Namun Terasa Masih Hangat Saat Dikenggam Amara Menatap Sebuah Lembaran Kertas Yang Bergambarkan Dinding Kosong Gelap Amara Dan Juga Mika Terdiam Sesaat Saat Mereka Berjalan Jalan Di Berak Mika Suara Teriakan Amara Sangat Terleng Keras Saat Melihat Sahabatnya Terjatuh Kedalam Sebuah Dinding Amara Kebingungan Dan Dia Langsung Melihat Kebawah Dan Melihat Ada Tangga Disana Dengan Ruangan Gelap Amara Langsung Memuka Tasnya Dan Membawa Senter Lalu Menuju Kebawah Sambil Meneriaki Nama Mika Tidak Tidak Ada Jawaban Sama Sekali Disana Hanya Suara Angin Berhembusan Dengan Depu Yang Sangat Banyak Membuat Amara Batuk Batuk Saat Menuruni Tangga Itu Tatapan Amara Ketakutan Saat Menuruni Bawah Ruangan Itu Sangat Panjang Kebawah Sesamanya Di Bawah Amara Langsung Meneriaki Nama Sahabatnya Itu Yaitu Mika Samar Samar Amara Melihat Mika Sedang Tergeletak Disana Namun Ia Berpikir Sejenak Mana Bisa Mika Jatuh Dari Atas Dan Tergeletak Disana Jauh Sekali Ucap Amara Dalam Hati Seseorang Muncul Memakai Juba Hitam Dan Menarik Kaki Mika Mika Sepertinya Pingsan Karena Hantaman Keras Dari Lantai Atas Ke Lantai Bawah Namun Amara Kemudian Meyakinkan Diri Bahwa Mika Belum Benar Benar Tewas Dengan Napas Yang Terbatas Karena Banyak Debu Dan Menahan Bau Amara Sangat Ketakutan Tangan Dia Gemetar Saat Melihat Ada Orang Berjubah Hitam Membawa Mika Keruangan Lainnya Disana Sangat Gelap Hampa Dan Sunyi Aku Harus Gimana Ucap Amara Pasra Di Dalam Matinya Dengan Meneteskan Beberapa Air Mata Amara Langsung Membulatkan Tekad Dan Niat Untuk Menolong Sahabatnya Yang Ia Hadapi Adalah Rasa Takut Sekarang Samar Samar Ia Melihat Sosok Ayu Lagi Disana Sedang Terdiam Sambil Terisak Menangis Namun Dia Tidak Mengatakan Apa Apa Seperti Dia Diperintahkan Tidak Memberitahu Apa Kebenarannya Amara Melihat Disana Juga Banyak Sosok Seperti Ayu Mereka Terdiam Dengan Wajah Pucatnya Dan Ada Yang Mukanya Hancur Sampai Ada Yang Juga Kepalanya Itu Hilang Sejauh Ini Amara Melihat Ayu Adalah Sosok Yang Cantik Dari Sosok Sosok Lainnya Sesosok Bayangan Hitam Dengan Tangan Besar Amara 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 Reflek Berlari Ke Ara Ruangan Yang Tidak Tahu Ruangan Apa Disana Ia Kaget Dengan Sebuah Senternya Di Ruangan Itu Amara Melihat Foto Amara Raven Dan Mika Dengan Siswa Siswa Lainnya Yang Dipajang Di Ruangan Itu Kuliah Disana Bahwa Mereka Lahir Di Hari Jumat Amara Pastikan Bahwa Benar-benar Mereka Ingin Mengambil Nyawa Siswa Siswi Yang Lahir Hari Jumat Karena Akan Membuat Mereka Hidup Lebih Lama Dan Kaya Raya Sungguh Gilah Harta Namun Saat Ini Amara Belum Mengetahui Siapa Dalang Dari Semua Ini Apakah Busri Atau Yang Lainnya Kaki Amara Melangkah Ia Mengambil Sebuah Pisau Lalu Dimasukkan Ke Jaketnya Dan Langsung Bergegas Mencari Keberadaan Raven Dan Mika Tidak Lupa Amara Berdoa Karena Di Setiap Lorong Pasti Ia Melihat Maluk Maluk Yang Muka Atau Badannya Sangat Mengerikan Terdengar Suara Seseorang Di Dalam Ruangan Itu Yang Membuat Amara Lari Sambil Menahan Emosi Membara Di Dalam Dirinya Tung Suara Kayu Mengenai Kepala Amara Jelas Ada Seseorang Yang Memukul Amara Dari Belakang Orang Berjubah Hitam Itu Langsung Membawa Amara Dan Menariknya Kedalam Amara Tersadar Namun Ia Sangat Lemah Karena Pukulannya Itu Samar Samar Amara Melihat Mika Dan Disana Ada Raven Juga Amar Masih Ingat Sedikit Bahwa Dia Ditarik Namun Ia Merasakan Juga Bahwa Tangan Dan Kakinya Diikat Dengan Tatapan Samar Amara Melihat Bahwa Orang Yang Memakai Juga Hitam Itu Ada Dua Orang Bukan Hanya Satu Orang Saja Dengan Semua Tenaga Di Dalam Tubuhnya Amara Bisa Membuka Kedua Pola Matanya Dan Melihat Mereka Namun Saat Manusia Berjubah Hitam Itu Menoleh Amara Menuduk Dan Memejamkan Matanya Seolah Dia Belum Tersadar Dari Mimpinya Terdengar Mereka Saling Berbisik Bisik Tidak Jelas Mereka Membicarakan Satu Hal Ternyata Disana Bukan Hanya Ada Raven Dan Mika Disana Juga Ada Amara Yang Melihat Maya Juga Ternyata Maya Juga Lahir Pada Hari Jumat Astaga Tasku Kemana Ucap Amara Dalam Hatinya Kaget Amara Mengambil Sebuah HP Di Dalam Tas nya Ia Tidak Menggunakan HP Dan Lebih Pemilih Senter Hanya Untuk Penerangan Karena Senternya Berukuran Luayan Besar Dan Cukup Tarang Amara Melihat Sekelilingnya Terdapat Mika Dan Raven Yang Sama Sedang Dikantung Namun Maya Masih Terbaring Lemas Raven Mika Bisik Sesara Pelan Namun Hanya Mika Yang Tersadar Mika Hampir Saja Berteriak Saat Melihat Sekelilingnya Jangan Teriak Mika Diam Disini Ada Manusia Berjubah Hitam Yang Membawa Kita Semua Kesini Hari Ini Juga Aku Bakalan Cari Tahu Siapa Dalam Dari Semua Ini Amara Melihat Ada Kapak Dan Ia Mencoba Mengayunkan Kakinya Lalu Mengambil Namun Tidak Bisa Ia Melihat Juga Disana Ada Sebu Pisau Akhirnya Setelah Berusaha Pisau Terambil Karena Mereka Lupa Bahwa Tidak Mengikat Kakinya Yang Kanan Maya Tersadar Dan Melihat Sekeliling Lalu Ia Melepaskan Tangan Kakinya Amara Dan Mika Ayo Sekarang Giliran Melepaskan Raven Ucap Ucap Amara Tapi Maya Membisikkan Bahwa Raven Telah Dikutuk Dan Kutukan Itu Hilang Entah Bagaimana Caranya Jadi Jangan Sampai Mereka Memegang Tubuhnya Cepat Suara Teriakan Itu Membuat Maya Mika Dan Amara Kaget Mereka Lalu Mundur Kebelakang Saat Melihat Juba Hitam Itu Mendekat Mereka Bertiga Melakukan Semua Perlawanan Agar Mereka Tidak Mendekatinya Kesana Kalian Bajin Gila Harta Ucap Maya Sambil Meneteskan Air Mata Dengan Tetapan Marah Dan Keci Membakar Di Dalam Hatinya Tiga Gadis Itu Sudah Sangat Kotor Walau Mereka Disini Mungkin Hanya Beberapa Jam Namun Terlihat Penampilan Amara Dengan Wajah Pucat Dan Rambut Yang Gusut Mika Berlumuran Darah Dari Kepalanya Yang Terbentur Kebawah Dan Maya Terlihat Sangat Kotor Oleh Tanah Karena Berbaring Lemas Maya Menoleh Lalu Mengambil Sebuah Kapak Dan Kemudian Menancapkannya Namun Sialnya Tidak Kena Kapak Diambil Oleh Manusia Itu Lalu Ingin Menancapkan Balik Kepada Maya Namun Mika Langsung Menariknya Sekarang Kapak Dan Juga Maya Bersebelahan Namun Kapak Itu Meleset Maya Kemudian Menendang Perut Manusia Coba Itu Amara Mika Dan Maya Berlari Ketakutan Sambil Membawa Senjata Di Tangannya Namun Saat Berlarian Mereka Kebingungan Karena Gelap Ruangan Itu Senter Dan Juga HP Amara Begitu Tas Yang Ia Bawa Tidak Tau Kemana Mika Menoleh Ke Kanan Kesamping Ia Melihat Sebuah Tas Dan Itu Adalah Tas nya Amara Mereka Langsung Mengambil Handphone Untuk Mentelepon Polisi Namun Sialnya Disana Tidak Ada Sinyal Ya Mereka Harus Ke Atas Dan Langsung Mentelepon Wah Teriakan Itu Sangat Menggelegar Saat Berbalik Amara Melihat Maya Ditarik Saat Amara Berlari Ia Melihat Maya Dibantingkan Kepalenya Berkali-kali Kedinding Sampai Kepalenya Hancur Dan Darahnya Mengalir Kemana-mana Tatapan Lemas Amara Saat Melihat Temannya Mati Di Depan Matanya Sendiri Mika Duduk Untuk Sesaat Karena Lututnya Benar-benar Sangat Lemas Amara Melihat Raven Yang Juga Kulit Tubuhnya Terkelupas Cupa Hitam Itu Langsung Membuka Topengnya Benar Saja Ia Adalah Busri Busri Berlari Ke Arah Amara Mega Pingsan Karena Shock Amara Terdiam Disana Sambil Menatap Busri Yang Mulai Mendekat Amara Terjatuh Karena Busri Mencegik Amara Terlihat Amara Sangat Sesat Lepas Ucap Amara Sambil Terengah-engah Tatapan Busri Setelah Kejam Disana Ia Ingin Membunuh Amara Amara Melihat Sekeliling Ia Melihat Batu Disisinya Namun Lumayan Jauh Ia Berusaha Mengambil Batu Itu Busri Tidak Memperhatikan Bahwa Amara Sedang Berusaha Mengambil Sebuah Batu Namun Usaha Amara Sia-sia Batunya Tidak Terambil Bahkan Tidak Tersentuh Sama Sekali Amara Sudah Susah Nafas Hampir Saja Ia Melepaskan Nyawanya Namun Eh Suara Mika Yang Memukul Kepalanya Busri Menggunakan Batu Yang Amara Ingin Ambil Tadi Busri Tergeletak Terbaring Lemas Sampai Kepala Busri Mengeluarkan Banyak Darah Mika langsung Menarik Amara Dan Membantunya Mara Mara Udah Mar Gak Apa Sini Mar Ucap Mika Sambil Menangis Sahabatnya Terbaring Lemas Amara Seperti Akan Melepaskan Nyawanya Namun Amara Bangun Lalu Terbatuk Mereka Sering Berpelukan Sambil Menangis Satu Sama Lain Amara Melihat Kejamnya Busri Amara Lalu Berdiri Dan Mengambil Sebuah Kapak Lalu Menancapkan Ke Kepala Busri Sehingga Darah Bercucuran Kemana Mana Muka Yang Hancur Amara Merasakan Perasaan Yang Cambur Aduk Mara Kecewa Dan Sedih Ia Tertawa Sambil Menangis Sembari Membunuh Busri Sesadarnya Amara Ia Tidak Pernah Percaya Apa Yang Barusan Ia Lakukan Mika Hanya Menatap Kematian Busri Lalu Mereka Saling Berpelukan Mereka Terduduk Lemas Di Sana Namun Masih Ada Juba Hitam Lagi Di Sana Mereka Melihat Juba Hitam Itu Berdiri Sambil Menatap Darah Darah Yang Bercucuran Kemana Mana Dan Sebuah Kapak Seri Bacingan Kau Layak Mati Ucap Mika Tertawa Dan Menangis Juba Hitam Itu Datang Lalu Mengambil Kapak Dan Mengejar Mika Mika Berlari Untuk Menyelamatkan Diri Amara Juga Membantu Melawan Namun Kali Ini Mereka Rasa Lebih Kuat Kapak Meluncur Tepat Ke Arah Kaki Mika Tidak Kakiku Melihat Kaki Mika Yang Terluka Dan Perjucuran Darah Amara Kemudian Langsung Mengidong Dan Membawanya Mereka Perlarian Sali Mengejar Di Ruangan Itu Amara Langsung Berlari Dan Menutup Pintu Rapat Rapat Amara Menidurkan Mika Dan Meropik Bajunya Lalu Kemudian Memakaikannya Kepada Kaki Mika Udah Mika Gap Apa Ada Aku Mika Menangis Tidak Karuan Dan Amara Juga Menangis Dendam Amara Sangatlah Membara Setelah Melihat Raven Dikuliti Dan Mika Terluka Parah Amara Memerintahkan Bapak Mika Harus Bersembunyi Di Lemari Dengan Aman Pintu Bergetar Amara Pun Sedikit Panik Namun Sekarang Amara Tambak Marah Besar Dengan Tatapan Marah Dendam Dan Juga Dingin Amara Dengan Tubuh Berbaur Darah Dan Tanah Siap Melawan Pintu Terbuka Secara Paksa Namun Juga Hitam Itu Tidak Melihat Siapa Siapa Disana Mika Kemudian Menutup Mulutnya Tiba 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 Saja Amara Memberontak Dari Samping Lalu Melepaskan Topeng Yang Dipakai Oleh Orang Orang Berjubah Hitam Amara Sangat Gaget Saat Melihat Pak Bima Disana Selama Ini Pak Bima Telah Menghianatinya Tatapan Amara Kecewa Dan Marah Amara Langsung Menjagar Muka Pak Bima Dan Mereka Pun Berkulat Hebat Disana Badan Amara Terbanting Dan Dihantam Berkali-kali Dengan Tenaga Seadanya Amara Menyerangnya Ia Melihat Sebuah Meja Menyerang ke Meja Berkali-kali Seperti Apa Yang Ia Lakukan Kepada Maya Namun Pak Bima Belum Saja Tewas Setelah Banyak Mengeluarkan Darah Ia Masih Saja Kuat Amara Mundur Kebelakang Luka-luka Amara Sangat Banyak Dan Tiba-tiba Mika Membuka Pintu Lemari Mika Ngapain Kesini Dengan Tanda Marah Amara Meneriakinya Enggak Mar Kita Sama-sama Ucap Mika Dua Gadis Itu Terlihat Sangat Marah Dan Mika Menyimpan Sebuah Pisau Yang Ia Temukan Di Lorong Coba Hitam Itu Mulai Mendekat Amara Langsung Menusuknya Berkali-kali Namun Pak Bima Belum Saja Mati Putus Asa Mereka Berlari Dengan Saling Memegang Tangan Mereka Mengambil Tas Yang Berada Didekat Busri Lalu Menuju Ruang Atas Sesamanya Di Tangga Mereka Tidak Menyangka Bahwa Semua Jendela Tertutup Oleh Kayu Dan Pintu Telah Dikunci Rapat Bahkan Dihalangi Oleh Lemari Mereka Petus Asa Dan Samar Samar Mereka Mendengar Bahwa Pak Bima Menuju Mereka Amara Dan Juga Mika Terpisah Saat Di Jalan Namun Bertemu Lagi Di Dapur Mereka Bersembunyi Bersama Sambil Memegang Polisi Ke rumah Yang Amara Beritahu Pak Cepat Kesini Pak Ke rumah Di Jalan Ranjani Pak Maaf Kami Sedang Menangani Kasus Segera Kami Kesana Dalam Waktu 15 Menit Ada Keluhan Apa Namun Tiba-tiba Mika Ditarik Dan Disiksa Oleh Pak Bima Amara Sudah Lemas Namun Ia Melihat Sebuah Air Dan Kemudian Melemparkannya Ke Pak Bima Saat Matanya Terbejam Amara Langsung Menusuk Pak Bima Entah Apa Yang Ada Di Dalam Tubuh Pak Bima Dia Tidak Ujung Mati Mereka Berlari Ke Sebuah Kamar Dan Menutup Rapat Rapat Mereka Menatap Disana Banyak Foto Dan Berhubungan Dengan Sekte Pesukihan Ia Melihat Bahwa Ada Laki-laki Terbakar Disana Mika Langsung Paham Dan Memberitahu Amara Bahwa Membunuh Pak Bima Harus Dengan Cara Membakarnya Hidup Hidup Mereka Membuka Pintu Dan Melihat Pak Bima Sedang Mencari Mereka Amara Dan Juga Mika Langsung Berlari Lagi Ke Arah Dapur Tujuannya Adalah Untuk Membakar Pak Bima Mika Terjatuh Dan Amara Pun Membalikan Badannya Langsung Membawa Mika Mereka Disana Sudah Merencanakan Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Wah Suara Teriakan Amara Bahwa Di Tangannya Menempel Sebuah Pisau Tajam Dan Panjang Pisau Itu Dilempar Oleh Pak Bima Amara Menangis Lalu Mencabut Pisau Yang Masih Menempel Di Tangannya Sesamanya Di Dapur Mereka Seling Bertatapan Dan Berbicara Kasar Anjing Loh Mau Kita Mati Buat Kekayaan Loh Kan Bangsat Ucap Mika Dengan Penuh Dendam Namun Pak Disana Amara Berkidik Ngeri Mika Memancing Pak Bima Mendekati Dirinya Saat Benar-benar Pak Bima Mendekati Dirinya Amara Langsung Menusuk Jantungnya Lalu Mika Menyalakan Kompor Teriakan Amara Seakan Mereka Akan Bebas Menangis Sambil Tertawa Saat Melihat Pak Bima Kesakitan Terkena Api Membara Pak Bima Akhirnya Tewas Namun Tidak Mereka Sadari Bahwa Ia Membakar Hampir Sisi Rumah Mereka Berlari Dan Mencoba Menyingkirkan Lemari Suara Kedatangan Polisi Pun Hadir Polisi Pun Membuka Pintu Untuk Amara Dan Mika Polisi Kaget Melihat Mereka Berdarah Segar Menetes Di Tubuhnya Polisi Pun Membawa Amara Dan Mika Ke Rumah Sakit Dan Rumah Itu Pun Kemudian Terbakar Habis Dengan Cerita Ini Yang Sudah Selesai Teman Teman Dan Cerita Pun Akhirnya Berakhir Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyikmati Video Dan Cerita Kali Ini Terima Kasih Ya Teman Teman Atas Dukungan Kalian Support Kalian Selama Ini Jangan Lupa Like Dan Share Sebanyak Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Semuanya Subscribe Untuk Kalian Belum Sekian Terima Kasih Kurang Lebih Mua Apabila Banyak Salah Kata Banyak Sekali Ya Teman Teman Pembelajaran Yang dapat Kita Ambil Dari Cerita Kali Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Yang Baik Baik Dan Membuang Jauh Yang Buruk Jadi Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Baik Sekian Video Ini Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh